Namanya Su Hendri, yang akrab dipanggil Mbah Hendri. Kini usianya sudah 78 tahun. Sudah 35 tahun ia menjaga hutan yang berada di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Guratan wajah kakek ini menyeratkan ketuguhan hati dan perjuangannya membangun dan mempertahankan hutan kota ini. Meski usianya senja, Mbah Hendri dengan semangatnya membawa sejumlah jurnalis berkeliling hutan dan mengenalkan pohon-pohon yang ia tanam selama ini. Ada sekitar 50 spesial tanaman. Ada kurang lebih 2.000 tegakan berbagai jenis pohon seperti damar, meranti, kapur, pinus, kayu putih, ulin, dan sengon. Bahkan pohon damar yang banyak orang ragu kalau pohon itu tidak bakal tumbuh di tanah Tenggarong. Namun Mbah Hendri membuktikan pohon tersebut tumbuh dengan subur dan menculang tinggi. Mbah Hendri pun menceritakan ia hanya bermodalkan uang 100.000 rupiah untuk membeli lahan seluas 1,5 hektare pada tahun 1979 lalu membangun hutan ini. Namun pada tahun ini uang 100.000 sangatlah banyak dan ia membayarkan dengan berkebun dan hasil kebunnya untuk membayar cicilan tanah. Dan saat ini, hutan Mbah Hendri sudah mencapai 3 hektare. Beli lahan yang 100.000 rupiah, ini belum ada jalan. Masih orang-orang pengurangan di sini lah banyak pengurangan jalan gitu. Jadi dia beli. Berapa? Mbah Hendri, kan? Cuyel, kan? Cuyel, kan? Cuyel, kan? Biarnya 100.000 rupiah. Berapa? Soalnya begini, Pak Cuyel, kalau kita ngomong, saya itu bukan uang usaha. Bersama ada pertanian begini, belajar untuk mencari usaha di sini, untuk kehidupan. Bukan uang usaha. Nah, bagaimana kalau kita dibantu, di angsur-angsur saja. Boleh, kan? Gitu, di angsur dapat 3 kali mana. Hasil itu, tadi-tadi jual, simpat, bayarkan. Jadi sampai 3 kali, 4 kali, baru dibayar lunas. Baru tahun 80 di kolola. Bagi Su Hendri, merawat dan membesarkan pembohonan merupakan bagian dari garis hidup yang tak bisa dinilai dalam bentuk nominal, angka rupiah saja. Ia mengaku bahwa lahan yang sudah menghijau, asri miliknya ini, pernah ditawar oleh investor untuk dijadikan semacam hotel dan perumahan. Bahkan ada tawaran yang mencapai angka 10 miliar rupiah. Namun Su Hendri dengan tegas menolak tawaran yang mengkiurkan itu karena Mbah Hendri tetap menginginkan agar lahan miliknya itu menjadi paru-paru bagi kota Tenggarong dan tempat persinggahan berbagai satwa. Berapa dia tawarkan untuk beli? Terlebih, Kutai Kartanegara akan dijadikan ibu kota negara yang pastinya hutan-hutan di bumi etam akan ditebang untuk membangun gedung-gedung pemerintahan. Untuk itu Mbah Hendri sangat berharap agar pemerintah tidak menebang pohon dan membabat hutan untuk peminahan ibu kota negara. Kendati demikian di balik kegigihan Mbah Hendri ada sosok istri yang setia menemaninya. Jurnasa berusia 80 tahun dan ia selalu mendukung apa yang dilakukan suaminya. Dukungi, dukung Kai terus tiap hari. Mau nulis kah, mau nanam kah, terserah lah gitu nah. Mana ibu usil? Nah, tidak usil ibu. Tidak usil. Silahkan, kalau mau. Kalau mau silahkan. Jujuk berbalik silahkan. Saat ini hutan milik Mbah Hendri sering dikunjungi banyak orang. Terlebih turis dan mahasiswa dari luar negeri yang ingin belajar membangun hutan sebagai paru-paru dunia. Ardi Gria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan, Timur.